Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya dimas alfaruh dalam channel belajar dimas alfaruh dimas pecinta online kali ini kita belajar Bagaimana caranya menggunakan HP sebagai modem atau penyedia wi-fi untuk PC atau laptop karena gini teman-teman hal itu diputuhkan untuk teman-teman yang memakai PC dan perlu koneksi dari selain LAN maksudnya selain LAN kau PC itu kan biasanya cuma ada LAN yang koneksi LAN dari sumber internet eh sedangkan kita perlu koneksi LAN untuk yang lain misalkan ya misalkan gini contohnya saya remote aksesboid atau alat punya temen dia cuma punya PC sedangkan LAN PC nya mau digunakan untuk koneksi ke alatnya itu sedangkan PC kalau mau di remote perlu akses internet kan gitu kan dan dia tidak tidak punya USB wi-fi kan PC kan jarang ya ada wi-fi nya ya jarang kecuali dibelikan USB wi-fi atau semacamnya lah jadi biasanya saya minta koneksinya dari USB HP jadi HPnya kalau ada paketannya atau HPnya terhubung ke wi-fi maka koneksinya akan diambilkan dari USB yang dihubungkan ke HP tentunya untuk lebih jelasnya ini saya sertakan gambarnya seperti ini ini saya hubungkan USB ke ini konek USB biasa USB kabel data di sini saya PC untuk lainnya saya matikan ya lainnya saya matikan dengan itu lainnya saya tidak pakai USB wi-fi lainnya saya matikan dan PC ini tidak ada koneksi internet oke lanjut ke settingan ya settingannya di sini teman-teman ya saya terhubung ke wi-fi ya saya terhubung ke wi-fi HP saya ini terhubung ke wi-fi selu data seluler saat matikan ya ya jadi posisinya ini HP terhubung ke wi-fi ya ke wi-fi intinya HP sudah dapat internet gitu lah baik dari wi-fi atau dari data seluler ya settingannya di sini ya kalau punya saya sambungan nirkabel lainnya ya di sini ada penambatan USB yang masih warna abu-abu kenapa abu-abu ini karena eh apa namanya belum terhubung ke USB jadi belum saya sambungkan ke USB USB yang ke PC ya yang ke komputer Oke saya sambungkan sekarang eh nah ini ya biarkan saja ini pilih biarkan saja ditutup saja di back yang penting ini adalah penambatan USB nya diaktifkan yang ini diaktifkan ya maka biasanya kalau masih baru akan menginstal driver baru di PC ya dan itu sekarang sudah terhubung PC sudah dapat akses internet PC nya dari HP dan sudah ada lokal connection baru ya itu yang lokal connection yang LAN saya matikan dan itu yang dari USB yang sudah aktif PC sudah terhubung ini siapin Google sudah dapat balasan itu aja untuk koneksinya apakah harus pakai data ya ini kebetulan dan HP saya terhubung ke HP saya terhubung ke wifi ya jadi HP saya terhubung ke wifi dan dari USB saya alirkan ke PC ya ke PC ya teman-teman bebas sih mau pakai data seluler mau pakai wifi apa apa intinya HP nya sudah bisa internetan ya jadi internet dari HP bisa disalurkan ke USB sama ini sama ceritanya dengan tethering pakai bluetooth ya teman-teman karena sudah selama ini tethering bluetooth nah ini kan penambatan bluetooth ya kalau voucheran kan teman-teman ada yang ngeluhkan internet saya di sharing pakai bluetooth ya enggak apa-apa sih semuanya akan dia bandwidthnya kan bandwidth dia yang dibagikan gitu ya ini sama ini bandwidth HP yang yang saya bagi ke komputer tapi lewatnya tuh ayam lagi lewatnya lewat USB ya jadi ini berfungsi untuk teman-teman yang ingin melakukan remote PC sedangkan kecelannya dibutuhkan untuk alat lain untuk dicolokin ke alat lain misalkan ke akses point tapi biasanya tetap-tetap butuh internet ya teman-teman Oke itu saja ya teman-teman semoga bermanfaat intinya ya tulisannya adalah penambatan USB dan hubungkan HP dengan kabel USB data lebih-lebih kalau kabel USB HP-nya adalah kapal USB bawaan HP yang yang dari yang dari toko itu ya dari toko kabel data itu ya Oke terima kasih saya dimasal Faruk dari channel Bajar dimasal Faruk Dimas pencinta online selamat penjalan keaktifitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati